Hai guys selamat datang di channel indotek video Nah disini kami akan memberikan bantuan Gimana caranya kamu bisa membuat vlog Yang bisa menghasilkan uang Bahkan kamu pemula sekalipun Nah disini kita akan kupas tuntas Dari A sampai G Pastikan kamu tonton videonya sampai selesai Nah penasaran gimana caranya Silahkan disimak video berikut ini Intro Intro Oke sebelum pembahasan ini kita mulai Saya akan tunjukkan dulu Dua website saya yang saya kelola saat ini ya Yang pertama ini Sudah menghasilkan uang Kemudian yang kedua ini baru saja Saya buat yang kira-kira Umurnya itu gak lebih dari Dua mingguan ya Dan ini kita fokuskan ke teknologi Untuk yang pertama ini Yang sudah ada Menghasilkan uang ini Fokus pada pendidikan Yang isinya itu Macem-macem ya Ada tutorial Ada edukasi dan sebagainya Nah ini Google Adsense nya sudah ada ya Dan ini saya rasa Ini adalah bonus dari Google Namun dibalik itu Kualitas dari postingan yang kita buat Banyaknya postingan yang kita buat Inilah yang nanti akan kita maksimalkan Dimana kita bisa pasang Misalkan biasa pasang iklan Yang kita pasangkan disini Misalkan ya Kemudian disini juga Kita bisa pasang produk dan jasa Yang kita Masukkan di blog kita Nah inilah yang paling banyak Saya menghasilkan uang ya Dimana saya bisa pasang jasa saya Misalkan jasa untuk membuat undangan Kemudian pembuatan website sekolah Jasa pembuatan media interaktif Jasa pembuatan blog Nah inilah yang paling banyak Kita maksimalkan disini ya Dan tentu ini adalah Kita harus konsisten dalam membuat Konten-konten yang berkualitas Dan juga Kita maksimalkan aja Semua tool-tool yang ada di blogger Nah ini ada sudah ada adsense nya Yang mana ini sudah bisa menghasilkan uang dari Google ya Dan kemudian untuk blog yang kedua ini Ini baru saja saya buat Ya kurang lebih 2 mingguan Dan tentu ini adalah Kita fokuskan ke teknologi Dan IT ya Nah itu Oke selanjutnya kita akan berikan panduan Gimana teman-teman bisa membuat blog Yang bisa menghasilkan uang Hal yang pertama yang harus kita lakukan Ketika kita ingin membuat sebuah blog gratis Dari blog spot Adalah dengan mengunjungi alamatnya Yaitu di blogger Pada pencarian Google Kemudian pada alamat www.blogger.com Kita klik disini Nah selanjutnya akan tampil halaman yang seperti ini Ketika kita baru akan membuat sebuah blog Kita pilih create your blog Namun ketika kita sudah membuatnya sebelumnya Kita pilih di bagian pojok kanan atas sign in Nah disini kita akan membuat blog baru Caranya kita klik create your blog Nah selanjutnya kita akan memasukkan alamat Google kita Pastikan sudah mempunyai alamat Google Kita masukkan nama emailnya dan juga passwordnya Nah selanjutnya akan tampil halaman yang seperti ini Disini ada notifikasi dan ini kita tutup saja dulu Nah kemudian disini ada pilih nama untuk blog Anda Silahkan masukkan nama blog Nah sebagai contoh Kalau kita buka di Google Dan ini adalah nama dari blog Sedangkan ini adalah alamat dari blog Misalkan kita ingin membuat sebuah blog untuk pendidikan Kita buat saja misalkan dunia pendidikan Seperti itu ya Kalau sudah seperti ini langsung aja kita klik berikutnya Nah kemudian disini kita disuruh untuk memilih URL untuk blog Anda Untuk memilih URL blog Pastikan ini harus sesuai dengan nama dari blog tadi Yaitu dunia pendidikan Seperti ini Nah kalau ada tulisan seperti ini Maaf alamat blog ini tidak tersedia Berarti ini sudah dipakai oleh orang lain Kita gunakan nama dari yang lain Nah disini saya membuat dengan alamat yaitu Tekno Indonesia Medidik.blogspot.com Jadi kalau di pencarian Google Akan ada nama yang seperti ini Kemudian kita pilih berikutnya Nah kemudian disini kita akan menampilkan nama kita Misalkan nama yang tampil di Sebagai penulis Kita masukkan aja Disini namanya adalah admin Seperti itu Dan kita klik selesai Maka blog kita akan sudah siap Kita gunakan Selanjutnya blog yang sudah kita buat Akan tampil yang seperti ini Nah di sebelah kiri ini Ada berbagai tab menu Yang bisa kita gunakan Untuk postingan ini Bisa berisi postingan Yang sudah kita publikasikan Atau sebagai draft Dan juga sebagai postingan yang terjadwal Kemudian di bagian status Adalah dimana kita bisa memonitor Berapa orang yang sudah melihat postingan kita Untuk semua selamanya Dari awal kita posting Untuk hari ini Kemarin Bulan ini dan bulan lalu Kemudian disini adalah Jumlah pengikut dari blog Kemudian di bagian disini adalah Jumlah dari postingan Dan disini jumlah dari komentar Dan di bagian komentar Kita bisa melihat Berapa orang yang sudah Menunggu moderasi Kemudian yang sudah kita publikasikan Atau juga sebagai dianggap spam Nah disini kita bisa melihat Atau memonitornya Kemudian di bagian penghasilan Disini digunakan untuk Memonetisasi blog kita Apabila sudah memenuhi syarat Yang ini akan kita bahas Di video berikutnya Nah di bagian halaman ini Kita bisa membuat Halaman status Yang mana halaman status ini Tidak akan tampil Di halaman blog utama Disini kita bisa membuat Seatmap Kemudian privacy Dan juga TOS Term of service Nah di bagian tata letak ini Kita bisa nanti Untuk mengatur Tata letak dari website kita Yang nantinya kita Gunakan ya Oke Kemudian kita lihat Ke bagian tema Nah Untuk tema Tersedia yang secara gratis Ini kita bisa Lihat dari sini Ada tema Contempo Contempo Kemudian suhu Dan Emporio Nah ini adalah Tampilan tema Yang sudah tersedia Namun ketika kita akan Mengganti sebuah tema Kita bisa Mendownload Dan Memasukkannya Kedalam sini Dari penyedia website Yang nanti akan kita Tunjukkan caranya Nah Kemudian Di bagian setelan Disini kita bisa Melihat penyetel Google dari blog kita Kemudian disini kita bisa Mengisi deskripsi Dari blog kita Kemudian blog Yang kita gunakan Itu berbahasa Inggris Atau berbahasa Indonesia Dan lain sebagainya Kemudian disini Kita biarkan saja Tidak perlu kita Geser Karena nanti Kontennya akan Berbau Duasa Dan juga disini Ada ID Untuk Google Analytics Yang nanti akan Kita videokan Di berikutnya Dan disini Kita akan Dapatkan Ijinkan Telusur Penemu blog Kita biarkan Seperti ini Agar Artikel yang Sudah kita posting Dapat dilihat Dan ditelusur Di Google Pencarian Kemudian disini Ada alamat blog Yang sudah kita Buat Kemudian disini Kita aktifkan Untuk HTTPS Dan Disini Untuk Menambahkan Admin dari blog Disini kita bisa Mengundang Dan juga Bisa Melihat Yang tertunda Dan yang Sudah diterima Kemudian disini Ada postingan Dimana kita Bisa Memasukkan Berapa jumlah Tampil Halaman utama Artikel Yang sudah kita Buat Itu sebanyak 7 saja Dulu ya Kemudian ini Biarkan saja Dan ini Biarkan saja Misalkan kita Pilih Lokasi komentar Bisa Tersemat Halaman penuh Dan jendela Pop up Sembunyi Biarkan saja Seperti ini Nah Kemudian disini Untuk Tag meta Kita Aktifkan Agar nanti Kita bisa Memasukkan Deskripsi Dari blog Kita Dan Untuk Crawler Dan Pengindikan Kita aktifkan Juga Disini Kita aktifkan Dan Di bagian Monetisasi Biarkan saja Karena Kita belum memenuhi syarat Untuk monetisasi Dan Di bagian Feed Kita Biarkan Misalkan Kita pilih Pendek saja Dan Kita pilih Simpan Dan Untuk Judo Dan Lampiran Biarkan saja Seperti ini Dan Untuk Nama Dari Blog Kita Kita Bisa Mengeditnya Nanti Kita klik Misalkan Yang tampil Di bagian Blog Kita Adalah Ini Nah Ini Yang Kita Sampaikan Sebelumnya Oke Kita Tutup Saja Nah Selanjutnya Saya akan Tunjukkan Bagaimana Cara Untuk Memposting Artikel Agar Tampil Di Google Atau Di Blog Kita Kita Masuk Ke Bagian Posting Nah Untuk Memulai Posting Kita Klik Posting Baru Disini Nah Disini Kita Sudah Masuk Kedalam Posting Artikel Dimana Disini Kita Bisa Memberi Judul Ya Dan Ini Ada Contohnya Kita Copy Dari Word Saja Nah Ini Contohnya Kita Copy Dari Sini Sampai Kesini Kita Copy Atau Atau Juga Kita Bisa Langsung Mengetikan Disini Ya Namun Lebih Mudah Kita Akan Ketik Copy Saja Dari Word Dan Kita Paste Disini Nah Tampil Tampil Seperti Ini Nah Disini Kita Bisa Menyesuaikannya Kita Blok Semua Control A Dan Kita Bisa Mengetik Layaknya Kita Mengetik Di Microsoft Office Ya Kita Bisa Perataan Text Kita Ratakan Disini Kemudian Untuk Jenis Pondnya Normal Saja Kemudian Untuk Jenis Pond Kita Biarkan Pondnya Default Nah Ini Biasanya Kalau Mengetik Di Office Dan Kita Pindahkan Kesini Akan Berubah Ya Jadi Kita Atur Sesuai Dengan Default Dari Format Disini Oke Seperti Ini Kita Bisa Perbaiki Tulisan Kita Oke Nah Ini Kita Bisa Perbaiki Dulu Ya Nah Setelah Kita Menyelesaikan Format Yang Sudah Kita Buat Nah Disini Kita Juga Bisa Memasukkan Gambar Yaitu Kita Klik Pada Bagian Sini Misalkan Kita Pilih Disini Ada Sisipkan Kita Bisa Menyesipkan Dari Upload Di Komputer Atau Kita Mengambil URL Dari Blog Lain Misalnya Kita Ambil Dari Blog Lain Kita Masukkan Misalkan Namanya Google Form Kita Buka Digambar Kemudian Disini Kita Ambil URL Dari Ini Nah Kalau Tampil Seperti Ini Kita Klik Kanan Dan Kita Copy Image Address Dan Kita Masukkan Kesini Kita Klik Sisipkan Gambar Dengan Dari URL Selanjutnya Selanjutnya Paste Seperti Ini Dan Kita Pilih Oke Selanjutnya Disini Kita Bisa Ubah Ukuran Kita Klik Setting Disini Kita Klik Gambar Dan Kita Pilih Setting Disini Ada Ukuran Kita Pilih Saja Dan Kita Perbaharui Nah Oke Nah Selanjutnya Disini Kita Bisa Memberikan Label Label Misalkan Kita Buat Saja Artikel Kemudian Di bagian Label Di bawahnya Ada Tanggal Nah Ini Adalah Kita Bisa Menjadwalkannya Atau Langsung Publish Untuk Hyperlink Permalink Ini Kita Gunakan Bisa Permalink Otomatis Dia Akan Menjenerate Bloknya Secara Otomatis Nah Disini Kita Kasih Dulu Untuk Judul Dari Postingan Kita Copy Kita Paste Disini Keselnya Kita Klik Permalink Tadi Nah Jadi Disini Dia Ngikut Dari Si Judul Untuk Permalink Khusus Kita Bisa Membuat Secara Manual Misalkan Google POM Seperti itu Google POM Strip POM Nah Seperti ini Jadi Alamatnya Itu Pendek Nah Kemudian Untuk Lokasi Biarkan Saja Nah Semudian Untuk Deskripsinya Kita Bisa Copy Dari Sini Dan Kita Paste Kesini Seperti Itu Nah Ini Untuk Komentar Kita Izinkan Terus Untuk Opsi Tech Robot Custom Biarkan Saja Dan Kalau Sudah Langsung Aja Kita Bisa Dalam Bentuk Simpan Dulu Atau Kita Langsung Terbitkan Nah Kita Coba Untuk Terbitkan Dan Kita Konfirmasi Nah Blog Yang Sudah Terposting Akan Muncul Disini Dan Disini Juga Ada Drop Dan Terjadwal Untuk Melihat Hasil Postingan Kita Kita Bisa Klik Icon Mata Disini Maka Akan Tampil Ke Halaman Baru Ya Nah Ini Tema Dari Blog Kita Dan Ini Adalah Postingan Kita Ada Berisi Gambar Dan Juga Ada Penjelasan Oke Itu Dia Cara Untuk Membuat Blog Dari Awal Untuk Pemula Mulai Dari Membuat Blog Sampai Dengan Posting Blog Dan Pengenalan Menu Yang Ada Di Blog Dan Di Berikutnya Saya Akan Tunjukkan Bagaimana Cara Untuk Mengganti Tema Blog Kita Agar Lebih Bagus Dilihat Karena Tema Blog Kita Sederhana Kita Bisa Cek Disini Di Halaman Utama Dan Halaman Utamanya Seperti Ini Cukup Sederhana Oke Itu Dulu Semoga Ini Bisa Bermembat Jangan Lupa Jika Ada Pertanyaan Silahkan Komen Di Kolom Komentar Dan Ditunggu Video Berikutnya Nah Itu Dulu Pembahasan Kita Kali Ini Pembahasannya Cukup Panjang Karena Saya Harus Menjelaskan Lebih Detil Yang Ada Di Blog Spot Ini Adalah Langkah Awal Buat Teman Teman Yang Ingin Menjadi Seorang Menulis Di Blogger Tentu Ini Silahkan Fokus Dalam Membuat Konten Yang Berkualitas Dan Tentu Sesuatu Yang Kita Kerjakan Dengan Sungguh Sungguh Pasti Akan Membuahkan Hasil Yang Masimal Juga Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Oke Itu Dulu Semoga Ini Bisa Bermanfaat Buat Teman Dan Jika Ada Sesuatu Yang Ingin Ditanyakan Comment Aja Di Kolom Komentar Ataupun Ada Hal Yang Lain Atau Tutorial Lain Sampai Sampai Di Video Sampai See Next Video